Assalamualaikum teman-teman semuanya Pada video ini Kita sudah sampai pada halaman 6 Masih pada ikrok 1 Sebelum kita latihan Membacanya Kita baca dulu bagian atasnya Bacaan langsung A, bata dan seterusnya Dengan suara pendek-pendek Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan Kita kenalkan terlebih dahulu Pelajaran yang untuk halaman 6 ini Pertama Huruf yang ada Bentuk seperti kapal ini Kemudian ada titik di bawahnya Kemudian ada baris di atas Itu namanya bar Dan ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya Kemudian Rumah-rumah yang ini Sama juga dengan bar rumah-rumahnya Akan tetapi ada dua titik di atas Kemudian ada baris di atas Ini namanya adalah huruf Ta Ingat ya teman-teman Ini Ba Ini Ta Nah Yang dimaksud dengan suara pendek-pendek itu Dibaca Ba Ta Tidak boleh dibaca Ba Ta Itu salah Tapi dibaca pendek-pendek Ba Ta Dan begitu seterusnya Kita masuk ke para latihannya Ini apa teman-teman? Sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya Ini namanya A Yang ada baris tegak Kemudian ada baris di atas Itu namanya A Kita ulang lagi A Dan ini Ada rumah-rumahnya Seperti kapal Ada dua titik di atas Dan baris di atas Namanya Ta Jadi A Ta Dan ini Rumahnya juga seperti kapal Kemudian ada titik di bawah Dan ada baris di atas Namanya adalah Ba Kita ulangi A Ta Ba Dibaca pendek-pendek A Ta Ba A Ta Ba Seperti itu ya Kita lanjut Sama dengan ini Apa ini teman-teman? Sama dengan ini Iya betul Namanya Ta Dan ini Sama juga dengan ini Namanya adalah Ba Dan ini Yang baris tegak lurus ini Kemudian ada baris di atas Namanya adalah A Jadi Ta Ba A Ta Ba A Ta Ba A Begitu ya Kita lanjut Ini Ta Ini A Ini Ba Jadi Ta A Ba Ta A Ba Seperti itu ya Kemudian A Ba Ta A Ba Ta A Ba Ta Kita lanjutkan Baris berikutnya Oke kita lanjutkan ya teman-teman Ba Ta A Ba Ta A Perhatikan bentuk urofnya Dan perhatikan dimana titiknya Ba Ta A Selanjutnya A Ta Ba A Ta Ba Ta A Ta A Ta Ta A Ta Ba A Ta A Ta Ba Ta Ta A A Ba Ta A Ba Ta A Ba Ta Nah seperti itu ya teman-teman Jadi yang penting Dilatih terus di rumah Perhatikan bentuk hurufnya Yang ada kapal Seperti ini bentuknya Kemudian titik di bawah Baris di atas Namanya Ba Yang bentuknya rumah-rumahnya Juga seperti kapal Sama dengan Ba Tapi titiknya dua di atas Dan barisnya juga di atas Namanya Adalah Ta Jadi kita sudah belajari Tiga huruf ya teman-teman A Ba Dan Ta Selamat latihan di rumah Dan jangan Sampai malas-malas belajar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh